Aksi penggerbekan yang dilakukan Vicky Prasetyo Senin Tengah Malam kemarin memunculkan kecurigaan. Setidaknya ada lima kejanggalan menurut Kirdi Putra, seorang pakar hipnotis, forensik, dan analisa ekspresi mikro wajah. Inilah beberapa kejanggalan tersebut yang dijelaskan oleh Kirdi kepada selebritas siang. Terlalu banyak kejanggalan yang menurut saya ditampilkan oleh drama hiburan ini. Pertama ekspresi wajah Vicky Prasetyo terlihat tidak sinkron dalam satu momen, mulai dari wajah bagian atas hingga bawah. Jadi kalau kita melihat bahwa yang terjadi adalah Vicky terlihat gambar di situ adalah Vicky itu teriak-teriak, kemudian dia memaki-maki, dia kemudian menampilkan ekspresi membelalak, kemudian menampilkan ekspresi bahwa kemudian dia seolah-olah terlihat menangis seperti itu. Kemudian ada tarikan garis ketika dia lagi diam sebentar itu, tarikan garisnya itu tidak, tarikan garis marah di wajahnya, di bibir sekitar bibirnya. Marah itu ketika bibir itu menegang seperti ini, tetapi ketika itu dia masih terlihat beberapa kondisi dia tersenyum. Sementara wajah atasnya upper face atau bagian wajah di atas ini tampil marah. Jadi bawahnya tersenyum, atasnya marah. Jadi itu tidak sinkron. Yang kedua adalah Angel Elga seperti sengaja berdiam diri di kamar bersama seorang pria. Harusnya dia menghampiri Vicky dan membukakan pintu untuk berbicara, bukan malah bersembunyi. Rame-rame di depan sebuah rumah di jam segitu, apakah tidak menimbulkan pertanyaan dulu kan sebetulnya? Maksud saya gini, kan prosesnya sebentar ya dari luar masuk dan ini rame-rame ada banyak orang seperti itu, susah sekali lah untuk ditutupi. Kalau saya jadi Angel Elga dan saya menutupi sesuatu dan ada orang yang ingin saya sembunyikan, yang saya lakukan adalah saya ke depan untuk melihat ngintip ada apa, ini begitu melihat ada apa-apa maka suruh, soalnya itu suruh kabur duluan. Saya berusaha nahan di depan, bukan justru masuk ke dalam kamar dan konyol di dalam berdua gitu. Ketiga, sejak awal sengaja mendatangkan seorang pria di rumahnya sampai dini hari untuk menunggu di grebek. Angel Elga tahu bahwa dia adalah public figure, adalah celebrity yang lagi jadi sorotan karena proses kasus perceraian dia dengan Vicky. Dan dia tahu bahwa lingkungan rumahnya ini gak safe karena setiap hari banyak wartawan, teman-teman media yang ada di sitar situ. Terus dengan pintarnya dia bawa orang ke dalam situ. Ini saya gak tahu, saya aja yang agak mungkin kreatif itu kelewat pintar atau dianya yang memang agak kurang gitu loh maksudnya. Dan itu kejanggal sekali, itu janggalnya sudah keterlaluan gitu. Benar-benar menurut saya penghinaan terhadap akal sehat gitu. Keempat, Angel Elga sengaja tidak pergi dari kamar sampai kamera TV bisa melihat isi dalam kamar. Kemudian sampai pintu kamar kemudian didobra ke bagian bawahnya dan kamera bisa masuk, itu kemudian masih ada orang lagi duduk di atas sempat tidur, kemudian baru bangun, memang tidak berniat pergi dari awal, memang nunggu kamera datang supaya lihat. Maksud saya, ini benar-benar film atau opera sabun gitu. Yang kelima, ekspresi Angel tidak menunjukkan shock atau sedih pasca penggerebekan yang ditunjukkan justru tersenyum dan menyapa orang-orang di sekitarnya. Istilahnya menjadi pendukung lagi gitu, ketika keluar dari rumah kemudian masuk ke mobil polisi gitu, masih tersenyum, sampai kantor polisi juga tersenyum, menebar, senyum sana-sini. Ya ini kayak orang ketang KPK, di depan KPK terus masih dada-dada sambil senyum gitu. Nah itu, itu saya rasa bukan drama atau minimal ada ekspresi shock sebetulnya yang perlu, yang bisa dilihat. Tapi ini enggak. Terima kasih sudah menonton!